Nasib malang menimpa seorang gadis asal Kabupaten Pidi yang bekerja di Malaysia. Perempuan itu menjadi korban perdagangan manusia yang diduga dilakukan oleh sepupunya sendiri. Bahkan, ia juga mendapat penyiksaan dari majikannya selama bertahun-tahun bekerja di negeri jiran tersebut. Gadis tersebut diketahui berinisial WD, 34 tahun. Warga Caleo Kecamatan Indrajaya Pidi itu mengalami kisah tragis dan memilukan dalam kehidupan mudanya. Terkait kabar tersebut, Ketua Sosialisasi Umah Bansigom Aceh, TGK Buhari Ibrahim memberi tanggapan. Saat ini, WD sudah berada di bawah Perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur. Menurut Buhari, WD menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh kakak sepupunya sendiri kepada sebuah agen. Kasus itu terjadi 11 tahun lalu atau tepatnya pada 2011 silam. Namun, pelaku malah membuatkan paspor untuk WD di Lok Sumawi dan kemudian dibawa ke Malaysia menggunakan kapal feri. Selama di Malaysia, WD bekerja di Melaka, kota yang terletak 150 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Selama bekerja di sana, korban mendapat penyiksaan oleh majikannya selama 10 tahun. Korban mengaku, selama bekerja di Melaka, ia ditampar dan dipukuli oleh majikan, hingga hidungnya mengeluarkan darah. WD juga harus kehilangan sejumlah giginya akibat dipukul dengan sepatu. Bahkan, di kakinya juga terdapat banyak bekas luka akibat kekerasan yang dilakukan sang majikan. Terima kasih telah menonton!